Kalau konstitusi yang merupakan fundamental law, hukum yang dasar yang berada di puncak piramida itu dilanggar Saya kira konsep negara hukum ini runtuh Kalau isu itu tetap dipaksakan itu bombak tuh Itu sama dengan menggali lubang kubur sendiri Bertemu lagi di forum podcast apakabar.news Kali ini kita kedatangan tamu istimewa Pakar ilmu utata negara Ini terkait dengan isu atau obrolan yang akan kita lakukan Ini sangat menarik Ini terkait dengan isu yang banyak direspon Prokortannya sangat tinggi di dalam 1-2 bulan terakhir ini Itu terkait dengan masa perpanjangan jabatan presiden Kemudian soal penundaan pemilu dan sebagainya Telah hadir di forum ini Di forum podcast apakabar.news Kang Indra Perwira Apa kabar Kang? Alhamdulillah kembar baik Sehat tapi Kangnya? Alhamdulillah sehat Kita lepas masker karena COVID sudah melandai ini Kang Tapi mudah-mudahan COVID terus melandai Dan hilang dan kemudian tidak lagi pandemi Tapi endemi lah Kang Indra Di beberapa waktu terakhir Publik dibingungkan sebenarnya ya Atau diramaikan lah Oleh isu-isu politik yang bisa disebut strategis atau mungkin tidak strategis sebenarnya Ini terkait dengan wacana penundaan pemilu dan sebagainya Kemudian wacana perpanjangan masa jabatan presiden dengan berbagai argumentasi dan sebagainya Tapi terakhir-terakhir ini Ada dua kelompok besar Itu kelompok pro dan kontra Yang kontra jelas sekali bahwa itu tidak konsistisional dan sebagainya Tapi yang pro juga argumennya juga menarik Itu merasa bahwa ada kendala dalam dua tahun terakhir di pemerintahan Sehingga pemerintahan tidak bisa optimal Kemudian juga ada agenda-agenda lain yang harus diselesaikan Sehingga dimunculkan wacana seperti itu Menurut Kang Indra ini seperti apa nih Dari perspektif keilmuan tata negara maupun dari politik secara praktis Yang pertama dari perspektif hukum tata negara Isu perpanjangan masa jabatan Maupun isu katakanlah penundaan pemilu Itu bicara tentang isu konsisional Kenapa? Karena kita terkait dengan prinsip-prinsip dasar Kayudah-kayudah yang diatur dalam undang-undang dasar kita Contoh tentang masa jabatan presiden Dalam undang-undang dasar sudah jelas Dalam pasal 7 Dikatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan Selama lima tahun Dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali Jadi pemaknaannya hanya dua kali Melebihi itu tidak bisa Sudah dikunci oleh undang-undang dasar Demikian juga soal pemilu Masa jabatan presiden itu lima tahun kan Kalau penundaan pemilu berarti memperpanjang masa jabatan presiden Ini pun inkonstisional Jadi sebenarnya bagi saya Wacana ini adalah wacana perubahan undang-undang dasar sebetulnya Yang kita dengar memang Aksesnya ke sini Iya Asalnya itu sudah mulai didengung-dengungkan dari 2019 Jadi hanya waktu itu masyarakat bertanya Apa itu materi atau ruang lingkup perubahan Kan waktu itu hanya dimunculkan Hanya perlunya ada GBHN Padahal sekarang kita sadar Ternyata isu sebenarnya adalah perpanjangan masa jabatan presiden Kan terbongkar juga secara politik Kalau dulu kan mereka masih sembunyikan Untuk GBHN Terus apa penguatan Pancasila Dan segala macam Nah sekarang kan istilahnya terbuka Oh itu ternyata yang diinginkan Gitu kan Jadi sebetulnya Kalau perubahan isunya perubahan undang-undang dasar Ini bukan barang baru Amandemen kan sudah berkali-kali Sudah Cuma kita pernah melontarkan amandemen kelima Kalau tidak salah itu tahun 2004 atau 2005 Itu one team press Kerjasama dengan beberapa kampus Ya itu kita menyusun semacam naskah akademik perubahan klima Nah waktu itu Prof. Jimli Mengatakan ini konsep bagus sekali Tetapi Setelah sekalian kan bagaimana Setelah-setelah kita disenayan Apakah akan digulirkan atau tidak Nah ternyata itu naskah itu diserahkan itu tidak bergulir Di Bandung saya ketemu dengan ketua MPR Hidayat Nurwahid waktu itu Tahun 2007 atau 2008 Saya tanyakan Apa ada agenda tentang perubahan kelima Pak Hidayat Nurwahid mengatakan Oh kami memang ada agenda Tapi seluruh fraksi sepakat Itu akan dilakukan oleh MPR Hasil pemilu 2009 Ya Tapi 2009 kan tenggelam lagi Itu isu baru muncul belakangan Jadi sebetulnya agenda perubahan yang Itu memang ada sejak awal Hanya memang Kita Lebih pada penguatan-penguatan sendi-sendi konsesional Sendi demokrasi Sendi negara hukum Sendi perlindungan harazasi Itu sebetulnya lebih dikuatkan Iya dan waktu itu rencana itu diresponnya cukup positif Iya Hanya waktu itu kan 2009 pemilu hilang saja Tidak lagi terangkat Dan baru muncul sekitar 2019-2018 ya Tentang perlunya GBHN segala macam Dilontarkan oleh berbanyak Fihak lah terutama Dari Partai politik Nah waktu itu juga Saya sempat menulis Bahkan di seminar internasional Tentang konsep Dan kerjasama dengan Badan pekerjanya MPN Menyusun naskah akademik Tentang Integrasi GBHN ke undang-undang dasar Itu udah-udah kita Serahkan itu Nas itu Artinya Waktu itu amendement untuk memasukkan Isunya cuma itu Seolah-olah kan kita ya Dan saya jujur saja Waktu itu terlibat Dan membuat kajian atas permintaan mereka Dan itu sudah kita serahkan Jadi ada model alternatif Yang pertama seperti dulu Itu melalui TAP MPR Karena TAP MPR masih diakui dalam struktur Perundang-undangan kita Atau itu di insert ke dalam Pasal-pasal undang-undang dasar Itu yang misalkan Tentang pembangunan ekonomi Itu pasal 33 Itu beberapa model yang kita Tawarkah Cuman memang Ya pribadi juga Ya artinya waktu itu Teman-teman sempat juga Masa sih agendanya cuma ini Sudah ada kecurigaan Sudah ada kecurigaan Masa sih agendanya cuma ini Kita juga Melihat Nampaknya ada agenda lain Dan yakin Ujung-ujungnya itu Bahkan ada pihak-pihak Yang pengen kembali Ke undang-undang dasar Sebelum reformasi Kan Dengan Itu GBH itu satu langkah Untuk mengembalikan sistem MPR Nah itu juga Sudah terbaca Sehingga Kita tawarkan Enggak MPR tetap saja Seperti begini Dengan kewenangan yang Terbatas Tetapi kita memang perlu dokumen Yang mengawal kita sebagai Acuan bagi pembangunan Itu saja sebetulnya Kira-kira begitu Kang Waktu itu ya Kan tadi Kang Ida bilang Sekarang itu Wacana itu Mulai terkuat ya Keinginan untuk mengamendemen itu Karena itu sebagai salah satu Pintu masuk untuk wacana tadi Nah Perkembangan terakhir Beberapa elit Politik masih Mempertahankan Bahkan menguatkan wacana itu Tapi Di satu sisi Kontra terhadap wacana itu Juga semakin kuat Nah Kang Ida membandang Nasib wacana ini akan seperti apa? Saya kira Apa ya Apa Ini gambaran umum kan Wacana itu Katakanlah ternyata Dari golongan elit Elit Tentu menghendaki Katakanlah Perpanjangan Kayaknya muncul Tapi Civil society Itu tidak seluruhnya Mendukung demikian Nah jadi saya kira Kalau itu berlanjut Mereka Menafikan Memaksakan agenda itu Pasti akan terjadi juga Dampak yang Meluas Bahkan Pastinya Distrust Terhadap Pemerintahan sekarang Rezim sekarang Dan Distrust Kalau itu Dipaksakan Itu Menunjukkan betul Hasrat yang Akan Mempertahankan Kekuasaannya Dan itu pasti akan Mendapat reaksi Dari grassroot Dari akademisi Dari macem-macem Dan itu sekarang pun Sudah terjadi kan Iya Dan saya tidak yakin Misalkan ada Kekuatan yang Katakanlah kita sudah Netralkan Sekarang bukan Bukan politik Tapi dia kan adalah Sebagai alat negara Sumpah mereka itu TNI Kita tahu TNI bagaimana Ya Di wacana kemarin aja Pan Presiden Jokowi Awas Karena ada PA grup Di perwiraan TNI Awas Katanya Itu sudah disetujui oleh DPR Sudah final Ini kan Ini kan semacam Ancaman ya Ancaman ya Sinyal Dan ancaman itu kan Bisa Berbagai macam reaksinya Bisa merupakan suatu Reaksi yang positif Bisa juga negatif Nah ini juga kita perhitungkan kan Kalau nanti Terjadi semacam Pemaksaan Saya kira Civil society juga Tidak akan diam Dan Reaksi internasional pun Tidak akan diam Karena contohnya Mereka sekarang kan Melihat Indonesia itu Salah satu bentuk Negara demokratis lah Nah begitu itu Di komitmen demokrasi itu Dilanggar dengan Perpanjangan yang tadi Dipaksakan Ini akan menimbul Menurunkan Kepercayaan internasional Nah Balik lagi Kak Ida Kak Ida melihat ini Latar belakangnya Yang sesungguhnya Ini apa sih Sehingga wacana itu muncul Bergulir Bahkan Dikuatkan Kalau dalam teori politik Jelas ya Suatu rezim yang masih Memberikan kontribusi Keuntungan Bagi suatu kelompok Tertentu Ya pasti cenderung Mempertahankan Rejim itu Supaya tetap berlangsung lama Kan teori nya begitu ya Nah saya tidak tahu Ini siapa yang berkepentingan Jadi kalau bahasa umum Itu kan sering kita Dengar semacam Oligarki Ya gitu ya Yang mungkin Kepentingan mereka Belum selesai Di 2024 Sehingga Mereka masih perlu Semacam Apa Perpanjangan waktu Apa ya Pengamanan Mereka Oleh sebuah otoritas Kekuasaan Yang sekarang Kalau diganti Otoritas kekuasaannya Belum tentu Mereka akan Dilindungi Jadi soal Sustainability Dari kepentingan Saya kira itu Nah ketika Wacana itu Berbenturan dengan Konstitusi Kira-kira seperti apa Seberapa kuat mereka Mampu menghadapi Benteng Konstitusi Dan seberapa kuat Benteng Konstitusi kita Ya Konstitusi itu kan Komitmen ya Komitmen bangsa Kalau Konstitusi Yang merupakan Fundamental law Hukum yang dasar Yang berada di puncak Piranida Itu dilanggar Saya kira Konsep negara hukum Ini runtuh Ya Dan itu Pasti mendapat reaksi Baik dari dalam Maupun dari luar Itu sama aja Menanam Bombatu Kalau Isu itu Tetap dipaksakan Itu bombatu Yang mereka Bahasa saya Mungkin lebih kasar Itu sama dengan Menggali lubang kubur sendiri Mungkin lebih pasnya Begitu Karena Pasti Kita tidak akan Diam Jadi Civil society Itu kan Mengamati Dan kebetulan Dalam 2 tahun terakhir Ini kan Ada pandemi Sehingga yang Membuat kita Agak terbatas Memberikan kontrol Demo Tidak mungkin Karena alasan rasional Covid Kan begitu Sangatnya normal Mungkin beda Reaksi Responnya beda Tapi kan Covid itu juga Dijadikan salah satu Argumen oleh Pengusuh wacana itu Itu make sense gak Ada doktrin Kalau gak salah Juga dari Roosevelt Jadi Demi menyelamatkan Negara Konstitusi Saya langgar Jadi ceritanya Begini kan Dalam undang-undang Dasar Amerika itu Pernyataan perang Mengirim pasukan Itu kan Harus persetujuan Kongres Tapi musuh Sudah di depan mata Masa harus menunggu Persetujuan Jadi dia melanggar Konstitusi Dalam konteks itu Oke Disitu Jadikan doktrin Pertanyaannya Apa Kalau kita analogikan Buat kepentingan Urgensinya di Indonesia Itu apa Kan gak ada Covid Hampir seluruh dunia Terkena Covid Dan orang menyerangkan Pemilihan presiden Tetap berjalan Dalam kondisi Covid Itu kan ada Suatu Excuse Disini Sekarang Hal-hal lain Mungkin yang ada Di Behind the scene Atau apa Yang tidak Selontar ke publik Itu apa Saya kira Yang mungkin Sedang ramai Belakangan Kang Ini kan Ada Pak Jokowi Itu kan Periode kedua Itu kan Mengalihkan Basis ekonomi Kepada Industri manufaktur Dari industri Karena Industri manufaktur Itu diharapkan Mendapatkan Tenaga kerja Menyerap Tenaga kerja Yang banyak Dan kita Gaduh dengan Undang-undang Cipta kerja Yang kemudian Diputuskan oleh MK Institusional Bersara Kan itu Itu belum Selesai juga Ditambah Hal yang serupa Dari proses Pembentukan Ini pun Dianggap Terlalu cepat Ruang Partisipasi Publik Terlalu banyak Jadi sebenarnya Hampir mirip Dengan undang-undang Cipta kerja Dan sekarang Itu sedang Di judicial review Sudah diterima oleh MK Sudah didaftarkan Hanya tinggal Perbaikan Kita gak tahu Nasibnya itu bagaimana Misalkan Nanti Dinyatakan Institusional Bersarat juga Atau bagaimana Mulah membingungkan Pemerintah bingung Apakah otorita Melanjutkan Dan Dalam jangka Dua tahun persiapan Sampai akhir Masa jabatan sekarang Pertanyaannya 500 triliun Itu terkumpul Gak kan Iya Kan itu Dana pemerintah Cuma 20% Iya Apakah investor Memang tertarik Jangan lupa Kan pendekatannya Itu kan Dalam menurut Hal itu dimudahkan Segala bentuk Legal obstacle Pengadaan Tanah Perizinan Kajian Semua dimudahkan Dimuruskan Persoalan investasi Kan bukan soal proses Gampang Kondisi tenaga kerja Di kita gimana Buruh kita Dibandingkan Dengan Vietnam Punten ya Ada ahli Mengatakan Di kita itu Lebih manja buruhnya Disering demo Harganya lebih mahal Tapi kerenjanya Lebih kecil Dibandingkan Dengan buruhnya Kan investor Asing itu kan Melihat itu Sustainability nya Kalau misalkan Berganti Regime Apakah kebijakannya Bisa sustain Atau tidak Kan itu yang dihitung Oleh mereka Bukan semata-mata Kemudahan Jadi Ini pun Masih gambling Sebetulnya Yang terakhir Kan dengan Undang-undang IKN Perubahan Perubahan Ibu kota Yang baru Dilaunching Sekarang Katakanlah ya Bulan Februari ya Tersisa sampai Pemilu kan Hanya beberapa tahun 18 bulan 18 bulan 18 bulan Saya tidak yakin Untuk persiapan Pertama aja Tidak yakin Dan Masih bingung juga Apa yang duluan Disiapkan disitu Ini kan Masih ini Nah Kepentingannya Itu kan Saya kira Agar Keberlanjutan Project itu Minimal Sampai tahap Persiapan Minimal 2030 Mungkin ya Itu baru mulai Kelihatan Kan itu sampai 2045 ya 2020 Mungkin tahap pertama Nah itu kan Dibutuhkan Mungkin itu untuk Memperpanjang Supaya sustain Mungkin disitu Tapi apakah itu juga Bisa dimakan sebagai Bentuk tanggung jawab Dari rejim sekarang Atau Seperti apa Ya Tanggung jawabnya kan Mestinya projek itu Dalam RPJP Oke Ya RPJP itu kan Artinya Atau minimal Kalau kita lihat Dari periodisasi Konstitusi kita Seorang presiden Itu bisa menjabat 10 tahun Paling lama Minimal kan itu Gagasan di Periode pertama Sehingga bisa Sangat logis Bisa menjangkau Dan tidak logis Projek strategis Nasional itu Dilaunching Di tengah-tengah Masa jabatan yang terakhir Iya Ini bukan Tengah-tengah Bahkan mepet-mepet Sudah-sudah mepet-mepet Akhir Apakah kalau misalnya Konsideranya seperti itu Atau dasar pemikiran Dari wacana Perpanjangan Masa jabatan itu Seperti itu Apakah itu Terlalu murah Alasannya Ya kan di dalam politik itu Tidak ada Istilah Yang tadi ya Murah dalam pengertian Political cause Jadi Sepanjang Konstellasi itu Dibangun Itu mereka merasai Itu menjadi Logis untuk dilakukan Misalkan begini Kita lihat Saya kan Tadi pagi Mengusulkan Isu marginalisasi Tapi ditangkis Bahwa ternyata Didukung oleh Masyarakat Kal tim Misalkan begitu ya Kita kan gak tahu Karena dukungan itu kan Formal Kepala daerah Jadi Elit-elit lokal Tapi kita gak tahu Apa Grassroot juga sama Mendukung Kedua Yang logis Begini kan Kan begitu Ada projek Kan memang Butuh tenaga ya Dikatakan oleh Menteri 100 ribu Pekerja itu Pasti sudah Terserap disana Kita ngerti Tukang bangunan Tukang gali Tukang gampok Mungkin ada Ya Tapi dari mana itu Mungkin juga Bukan menambah Lapangan kerja Orang dari Jakarta Tukang dari Jakarta Dari-lari masuk ke situ Kedua kan Kalau mereka Minap tidur Dimana kan Pekerja itu Kan Dengan upah itu Mereka membeli rumah Atau menyewa rumah Di situ Yang rumahnya juga Belum banyak Terbangun infrastruktur Saya bayangkan Mereka membelikan rumah Sekedarnya untuk tidur Jadi ada Selem area Akan terbangun Daerah kumuh Untuk periode pertama Itu tadi saya katakan Itu pasti terjadi Karena kan Bukan perumahan dulu Dibikin Untuk pekerja Kan bukan Tapi istana presiden dulu Langsung itu dulu Dan sekarang masih belantara Dan itu mereka Dimana Dipakai bifak di hutan Itu Mestinya sampai ke sana Dihitung Sehingga Yang menjadi persoalan Itu bukan soal tindahnya Logis lah Saya pahami Beban Jakarta Daya dukung Daya tampung Memang sudah Ini oke lah Tetapi Itu mateng dong Tahapannya juga Clear Gimana Dan yang paling penting Itu kan terbuka Sama publik ini Dan publik ini Sekarang ini merasa Seperti ya Tanda petik ya Kecolongan Tahu-tahu sudah Plet jadi undang-undangnya Dan itu undang-undang itu Sangat super cepat Persis dengan undang-undang Omnibus Jadi katanya 40 hari 44 pasal Jadi satu hari Satu pasal Luar biasa itu kan Jago sekal itu Yang bikin Kang Indra Ini kembali lagi Ke wacana Apa namanya Perpanjangan Dan penundaan Perpanjangan Masa jabatan presiden Dan penundaan pemilu Nah tapi kan Di satu sisi KPU sudah Mengenai tahapan-tahapannya Ini kira-kira Gimana nih Jadi si wacana ini Sebenarnya Untuk apa nih Digulirkan Yang menggulirkan juga Elit-elit Elit-elit politik yang punya Kekuatan politik juga Oke Jadi kita Kalau hukum Berjalankan normal KPU bagus Karena kita ada Semacam kalender Ketatan negara Yang sudah baku Dan sudah jelas Kapan persiapan dimulai Sampai nanti Serah terima jabatan Penetapan itu Sudah on schedule Ketatan negara Lima tahun itu rutin Tapi secara politik Kan itu bisa di create Sebuah opsi Contoh KPU mengadakan Penjadwalan Tiba-tiba dalam Batas waktu Pendaftaran Sampai ditutup Tidak ada yang Daftar calon presiden Kumahata Peluang itu ada? Adalah Bisa di create Bisa Kenapa? Kita ini sistem Presidensial aneh Presidensial itu kan Kedudukannya Tidak tergantung Sama DPR Fixed executive Jadi dia tidak perlu Membangun dukungan Dari DPR Karena dia dipilih Langsung oleh rakyat Tapi Indonesia ini Ada partai koalisi Pendukung presiden Dan itu 70% Kan aneh sistem ini Nah dan itu bisa saja terjadi Karena ini DPR itu kan isinya partai-partai Ketika mereka bersepakat Terjadilah itu kewajiban itu Bisa terjadi Atau ada skenario lain? Ya skenario lain misalkan hanya mencalonkan 30% Kan ada yang 30% bukan termasuk pada koalisi pendukung presiden Katakanlah dari partai-partai itu mencalonkan Tapi hanya satu calon Kan tidak menemui syarat konstitusi Ya Itu juga Menyebabkan pemilu mau tidak mau harus ditunda Harus di reschedule Oke Nah untuk mengantisipasi itu gimana kan? Ya Untuk mengantisipasi skenario-skenario itu tidak terjadi? Nah ini wacananya politik Wacananya politik Tentu saja kita sulit ya Kalau memang politik itu kan bicara Apa istilahnya mass forming dan mass amending Bagaimana meraih kekuasaan dan mempertahankan kuasaan itu selama mungkin Kan itu begitu mengelola Nah ini kan sulit ya Meskipun kita paham sebetulnya dalam hukum tata negara itu Ada yang lebih penting dari hukum Ada yang lebih penting dari konstitusi tertulis Yaitu etika politik Yaitu hukum dasar yang tidak tertulis Nah apa itu ide-ide dasarnya Kan kita tidak ingin membangun negara kekuasaan Kan ini Kita kan negara hukum Negara konstitusi Konstitusi itu prinsipnya kan juga membatasi kekuasaan Membatasi Sudah jelas cuma dua kali Kan gitu lima tahun ya sepuluh tahun Itu kan batas konstitusi Nah kembali lagi Akan seperti apa nasibnya Dalam satu dua bulan ke depan wacana-wacana ini kan? Saya kira akan menurun ya Karena memang resiko politiknya terlalu besar Kalau mereka pakai skenario itu yang tadi saya bayangkan ya Karena apa? Akan menimbulkan chaos Oke Ya Jadi alternatifnya kan bukan cuma itu Alternatif hukum yang mereka bayangin itu Kalau buntu misalkan Pak Presiden Jokowi diperpanjang mungkin ya Sampai nanti dijakuhkan pemilu Bisa setahun bisa dua tahun lagi Tetapi kan dihukum itu ada trimurti Kalau Presiden itu berhalangan Ini secara berhalangan kan Karena sebenarnya sudah habis dia Itu kan mendagri, menlu Triumvirat Ya Triumvirat itu kan Nah kemungkinan kalau secara hukum Triumvirat yang jadi Nah masalahnya Bisa gak Triumvirat itu Karena Menteri itu sudah demisioner kan Nah itu Nah ini no problem Jadi chaos Chaos Akan terjadi persilangan pendapat Ya mulai dari bawah permukaan Muncul permukaan Sampai akhirnya konflik Jadi Bayarannya kosnya mahal sekali Nah sementara kalau itu terjadi Misalnya terus agenda-agenda yang dalam tanah kutipersi hubungnya Jadi 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 Terpimpirkan Secara otomatis terpimpirkan Otomatis Nah Kan sebetulnya politik Itu kan deal itu bisa dilakukan ya Jadi tidak ada pertemanan yang abadi Yang ada kepentingan yang abadi Katakanlah ada oligarki yang sekarang begitu akrab dengan kekuasaan Kan mereka bisa dilega dengan presiden berikutnya Sebetulnya kan begitu Dalam sistem seluruh dunia pun Ya Entah mulai dari dukungan Yang udah melalui segala amat Kan bisa saja Jadi mereka gak usah khawatir bahwa kepentingan mereka akan terputus Hanya karena ganti rezim Ya Tetap saja Kan itu bisa bergain Ya meskipun di kitab Pelajaran yang kita petik Dari rezim ke rezim Itu selalu ada perubahan Perubahan kebijakan Yang menihilkan kebijakan Persis Persis Jadi Ya kita lihatlah Ada proyek yang cukup signifikan Apa Strategis Yang zaman SB Contoh Jembalatan Selat Sunda Kan tidak diteruskan Sama Pak Jokowi Atau katakan Hambalang Kan sayang itu sudah Invest berapa besar Tinggal ditambah berapa Triliun lagi lah Ini itu mungkin rampung manfaatnya Tapi kan dipilih Tidak diteruskan Iya Ini juga kan Menunjukkan bahwa kita memang tidak ada Benang merah Antara satu Jadi Maksudnya itu Karena itu Dulu kita inginkan GBHN itu Guidance itu Masuk di undang-undang dasar Kan gitu Supaya Siapapun presiden Itu ada guidance Iya Ada guidance nya disitu Nah terakhir Kak Indah Pelajaran apa yang bisa Publik petik Itu dari Riuh rendahnya Apa namanya Wacana-wacana Dari elit-elit Gitu kan Artinya Apakah kita memang harus Segera merespon Apapun wacana Atau membiarkan Nanti juga wacana itu hilang sendiri Itu kira-kira seperti apa nih Yang publik harus Harus bersikap seperti apa Gini kan Kita reformasi Itu kan menentu demokrasi Demokratisasi Itu yang kita tuntut Demokrasi abad 21 Demokrasi deliberatif Yang terjadi Ini seperti demokrasi Zaman abad 19 Elitis Kita memilih orang Memilih wakil Selanjutnya terserah Anda Untuk menentukan nasib kita Kan begitu Jadi pemilu penting Abad 20 Bergeser menjadi partisipatif Pemilu itu Di skandinavia 20% itu sudah bagus Karena gak penting Yang penting itu Raya dilibatkan Dalam proses pengambilan Keputusan Makanya ada instrumen Public hearing Public debating Pooling Semacam-macam Di negara-negara maju Dan sekarang Itu adalah penguatan Civil society Good corporate Jadi Pemerintah itu Apa Perannya Lebih pada mediator Fasilitator Jadi Tanggung jawab Membangun kesejahteraan Itu bukan lagi semata-mata Di tangan pemerintah Masyarakat sendiri Boleh dong Menentukan arah Kemana saya mau Berkembang Bukan hanya Sesuai dengan Kemahuan pemerintah Untuk mereka Karena belum cocok Apalagi kita negara Heterogen Yang beda-beda Yang beda-beda Kebutuhannya Nah Jadi saya kira Ya kita Belajarlah Untuk Jangan Hanya demokrasi Formal Kan sudah didengar Pendapat kemarin Ya tapi Tadi abu screen Aneh kan Ada petisi Berapa Puluh ribu Orang yang Menolak Jawaban menteri Kan Ya kita boleh Berbeda pendapat Ini petisi Petisi itu adalah Sebuah Instrumen hukum Yang harusnya menjadi Bahan pertimbangan Ini kan menunjukkan Ini demokrasi formal Padahal reformasi itu Kita dulu Sudah cukup Demokrasi formal 32 tahun Sekarang kita Pengen demokrasi material Iya Nah itu Cobalah Kembali ketuntutan Amanat reformasi Nah Ngomong-ngomong reformasi Apa Ganjaran Dalam tanah kutip Yang harusnya Diterima oleh Mereka-mereka Yang mengusung Dan menguatkan Wacana-wacana itu Ya Kalau untuk Masyarakat kita Yang sudah dewasa Politik Itu kan bayaran Dalam pemilu Dalam pilih Partai-partai Yang tidak Aspiratif Tidak responsif Terhadap Pasti ditinggalkan Oleh pemilih Cuman Dan di kita ini Kebiasaan dibangun Bukan mendewasakan rakyat Sehingga terjadi Partisipasi politik Tapi yang terjadi Adalah mobilisasi Punten Kalau lihat Orang kampanye Itu dimobilisasi Kang Belum pernah kita berfirah Saya mau nonton Itu mana Mau Bukan karena Kesadaran Karena dimobilisasi Dibayar Kan politiknya Jadi mahal Tapi ya Orang Bisa terpilih Itu karena Mobilisasi Padahal yang diharapkan Dengan demokrasi Itu adalah Partisipasi Karena itu Menjadi sensitif Partisipasi Dan dalam proses Pembentukan undang-undang Ruang IKID Itu ruang partisipasi Itu Kurang Tidak dibuka Bahkan Kalau dibuka pun Sempit banget Iya Itu masalahnya Kang Terakhir Pisan Kang Kang Indah Melihat 2024 Akan seperti apa Kalau Normal Ya Alamiya Saya melihat Bahwa nanti Pasti 2024 Itu adalah Fresh Figur-figur Yang masih Fresh Figur-figur Regenerasi Jadi harusnya Yang muncul itu Udah Generasi Berikutnya Saya unik Uniknya Di kita kan Wacana-wacana Generasi lama Masih dimunculkan Ya contoh Pak Prabowo Buntan Tapi kan Itu sebenarnya Sudah Facing out Tapi Di survei Masih Masih tinggi Iya kan Survei Bisa di RK Yasa Ya Itu kan Setiap survei Berbeda Tergantung Siapa yang melakukan Survei Nah Kita juga Menjadi persoalan Lembaga independen Mana Nah Mestinya Kalau di luar negeri Ya KPU Aja lah Jadi memang Tugas mereka Yang itu Misalkan Tapi di kita Artinya Kan kita berharap Ini sekarang Generasi muda Katakanlah Disitu kan Ada nama Siapa Gubernur kita Kang Emil Ada Anis Ada Jawa Tengah Ganjar Itu biarkanlah Kesempatan kepada mereka Untuk kemudian Mengelola negara Gitu kan Saya kira Mestinya normalnya itu Nah Kalau itu diputus Di satu sisi Contoh Ganjar sendiri oleh PDP Karena mereka Menolak Dugaan saya PDP menolak Perpanjangan Karena mereka Puan menjadi wakil Minimal kan Kalau itu ditolak Kesempatan itu juga hilang Nah itulah Jadi pertimbangannya Jadi saya kira Oke sirahkan aja Puan maju Kan gitu ya Berlawan dengan siapa Itu ya Gak masalah Kan Sebetulnya ide Undang-undang dasar kita itu Minimal calon itu tiga kan Karena itu ada dua putaran kan Nah kemarin dua itu Menjadi masalah Tapi oleh MK Diokekan Apa yang terjadi Terjadi Perlisahan diametral Antara Kampret Sama Kecebong Dan itu sampai sekarang Ini kan tidak Kenapa mereka Mendesain itu Tiga minimal Itu supaya Menghindari itu tadi Tapi kemarin Demi kepentingan Polarisasi Dipaksakan dua Nah yang terjadi Eksesnya begini Sampai sekarang Saya kira Ke 2024 Silahkanlah calon itu Lima Enam Itu oke lah Makin banyak Makin potensi Perpecahan itu Makin sedikit Saya kira Kita punya pengalaman Dua masa Kontestasi nasional Polarisasi di publik Tajam sekali Tajam Sampai sekarang Masih Ya artinya Kalau bicara 2024 Artinya Obrolan kita juga Mematahkan Adanya keinginan Iya Persis Udahlah Selesailah Lengser ke Prabun Lebih terhormat Daripada Dilengser Bagaimana cara Bagaimana cara